Welcome to our channel. I hope this video is useful. Apa itu disorganisasi keluarga? Disorganisasi keluarga adalah kondisi di mana struktur, peran, dan fungsi keluarga menjadi tidak stabil atau tidak berfungsi dengan baik. Biasanya, disorganisasi keluarga terjadi akibat krisis atau perubahan besar seperti perceraian, kematian anggota keluarga, masalah ekonomi, atau konflik antaranggota. Dalam keadaan disorganisasi, peran dan tugas di dalam keluarga tidak berjalan seperti seharusnya, yang bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dalam fungsi keluarga sehari-hari. Ciri-ciri disorganisasi keluarga Peran yang tidak jelas Setiap anggota keluarga mungkin tidak memahami perannya dengan baik. Misalnya, orang tua tidak berfungsi sebagai pemimpin atau penopang, sehingga anak-anak merasa kehilangan arahan. Kurangnya komunikasi Anggota keluarga kurang berkomunikasi secara terbuka dan efektif, sehingga masalah tidak diselesaikan dengan baik. Rutin dan aturan yang biasanya dijalankan bersama, seperti makan bersama atau menjaga rumah, tidak lagi dilaksanakan. Krisis fungsional Keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik emosional, sosial, maupun finansial. Untung rugi dari disorganisasi keluarga Keuntungan Satu, adaptasi dan kemandirian Kadangkala, disorganisasi membuat anggota keluarga belajar untuk lebih mandiri atau beradaptasi dengan cepat dalam situasi yang berubah. Dua, kesempatan belajar Situasi yang menantang dalam disorganisasi keluarga dapat menjadi kesempatan belajar bagi anggota untuk mengatasi masalah dan memahami pentingnya komunikasi serta kerjasama. Kerugian Satu, gangguan emosional dan psikologis Anak-anak dan anggota keluarga mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi karena ketidakstabilan lingkungan rumah. Dua, kurangnya dukungan sosial Keluarga yang disorganisasi mungkin tidak mampu memberikan dukungan emosional dan sosial yang cukup antaranggota. Tiga, penurunan kualitas pendidikan dan perkembangan anak Anak-anak di dalam keluarga yang disorganisasi sering menghadapi kesulitan dalam pendidikan karena kurangnya dukungan dan bimbingan dari orang tua. Empat, risiko masalah sosial Keluarga yang disorganisasi lebih rentan terhadap masalah sosial, seperti ketergantungan pada zat adiktif, kenakalan remaja, atau perilaku antisosial. Kesimpulan Disorganisasi keluarga dapat berdampak serius pada kesejahteraan psikologis dan sosial anggota keluarga, terutama anak-anak. Walaupun beberapa anggota mungkin memperoleh kemandirian atau ketahanan melalui pengalaman ini, efek negatif seperti gangguan emosi, kurangnya dukungan, dan penurunan kualitas hidup cenderung lebih signifikan. Oleh karena itu, pemulihan struktur dan fungsi keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung perkembangan positif anggota keluarga. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik like dan subscribe untuk menonton video yang lainnya. Silahkan klik like dan subscribe dan subscribe. Silahkan klik like dan subscribe.